Intro Beberapa berita viral mewarnai dunia hiburan Indonesia belakangan ini Salah satunya adalah kekaguman netizen pada sosok Puspadewi Hadi Genap berusia 50 tahun pada 26 September 2017 lalu Puspadewi atau biasa dipanggil Mama Hadi mendapatkan karda ulang tahun yang sangat spesial Lewat foto yang diunggah sang anak Dennis Hadi di akun Instagramnya Sosok cantik Puspadewi pun menjadi perbincangan masyarakat Banyak yang tidak percaya kalau wanita cantik yang dianggap sebagai pacar sang anak ini Ternyata adalah sang mama yang telah menginjak usia 50 tahun Rasa penasaran publik pun semakin menjadi Banyak yang menanyakan rahasia awet muda Mama Hadi Selain mengatur asupan makanan Ternyata kompak berolahraga bersama sang anak menjadi salah satu kuncinya Tak heran jika media bahkan menaulatnya sebagai sosok wanita yang inspiratif Yang dapat penginspirasi wanita lain seusianya maupun yang lebih muda Umurnya gocap Pak jangan umur dia gocap Jangan basa preman banget gocap Kalau saya ya saya bentar lagi lah ya kelima puluh saya bentar lagi lah anda kelima puluh anda terlihat seperti apa ya Awet muda mungkin J Siapa yang Amerika itu jen Jenglot ya Mungkin ya Jenner kek kali Jenner gitu Ya itu maksudnya itu Ya itu bukan jenglot Ya itu maksudnya itu Jenglot Bukan itu Kali Jenner Ya itu Yang cowok operasi jadi perempuan itu bukan ya Bukan anak aja Siapa sih Oh gak tau Kalau kamu seperti apa ya lima puluh tahun ya Saya lima puluh tahun lagi saya masih bakal tetep kayak gini pak Wih Tetep cantik dari sana Kita balsem ya sekarang ya Biar Mas saya bukan mayat emang saya mayat dibalsumin Tapi sudah ketemu orangnya Siapa Penasaran lihat orangnya Katanya bener ya saya joblon ketemu Saya jujur aja gitu ya Kan bisa jadi foto cantik Ternyata foto 360 ya kan Terima kasih untuk tertawa anda Menyatakan bahwa anda semuanya pengguna Kamera 360 ya Oke baik Ih sorry 360 beauty plus ya Oh beauty plus Kita undang ini adalah Puspa Dewi Wow Halo Aduh saya manggilnya apa Saya umurnya kan masih 20an Jadi saya manggilnya Tante Iya dong Masa panggil apa Tapi kan masih muda Ini Masa sih Iya Pak Apa kabar Kabar baik Kenyat bareng di toko Iya ku pak Ini cantik aslinya apa aplikasinya Oh iya Bener 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 Gimana Cantik banget Ternyata Ternyata enggak seperti apa yang dikira ya Beneran ini emang awet muda banget Cantik banget Pake aplikasi apa Aplikasi apa ya Gak ngerti maksudnya apa Ini cantik nih pak ya Orang cantik Kalau kalau enggak dari sananya Kan dari dananya ya Ini Dari sananya Dari dananya Yang dari Butu dana dong Butu dana Apa botok segala macam Nuluran Suntik apa kan Kalau Tante sendiri nih Apa sih Masa sih Serius Tante bener 50 tahun umurnya Bener dong Mas ada Coba Cika Di cek Cek KTP KTPnya nanti ya Hali sini Ada ya Ada dong Dicek Cika Cek apa Kulitnya Nah kulitnya sih Kulitnya udah tua Kalau kulitnya Kulit Ditarik-tarik Pergelangan tangan Ditarik-tarik Masih Wih Coba 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 Mereka terumbang Underestimate Saya Tapi luar biasa Ini mungkin bertanya Langsung Tapi Sebenarnya Sebenarnya Memang Usia 50 tahun Tanggal 26 September kemarin Aku 50 tahun Tanggal 26 September kemarin 50 tahun 50 tahun 50 tahun Oke Ini banyak yang nanya Misalnya Perawatan ya Pastinya Misalnya Pake botok Enggak Tapi Sebenarnya Kalau saya lihat Sebenarnya Kelihatan sih Kalau dari dekat Kalau dari dekat Asli Ada Dari mata Kelut-kelutannya Masih kelihatan Kalau dibotokkan Kalau dibotokkan itu Krofit bisa dibuang Sebenarnya Betul Asli coba lihat ya Ada kok Kerut-kerutannya Aslinya Dari mata-matanya Masih kelihatan Tapi badannya Oke banget loh Makasih Pak Kelihatan ya Kamu ya Bongsor ya Kita sama kita tuh Mungil Petit Iya Mungkin karena mungil kali ya Iya karena mungil Ya mungil tuh Mungil tuh Nolong loh Beneran Dwi awet muda Biasanya gitu Anu coba lihat kan ya Anu kan gak kelihatan Mungil banget Mas Anu Mungil Mas Anu mungil Kayak gantungan kunci kos-kosan Tapi gini Anda tau kan Anda jadi viral ya Dimana-mana ya Iya Sebetulnya kan Heran juga sih Kenapa jadi viral gitu Gak nyangka juga Bagus dong Gitu ya Bagus aja jadi viral Karena cantik Keren ya Usia 50 tahun Cantik viral Bagus kan Harus bangga dong Iya Viral Eli Sugigi Kan gak bangga Bangga ini harus bangga Iya sih Bangga juga sih Karena dengan jadi viral Orang kenal Terus Yang lebih penting mungkin Jadi aku panggil apa ya Memanggil diriku sendiri Mama Hadi Tanto Jadi aku bisa Setidaknya bisa membagi Membagi apa ya Membagi Tips kepada yang lain Gitu loh Kan banyak orang yang Udah 50 tahun Kayaknya rasa-rasanya Rasa takut ya Kalau orang perempuan Katanya kalau udah tua Rasa khawatir Nah dengan demikian kan Aku bisa bagi ke yang lain Bahwa gak usah khawatir lah Umur 50 apa yang dikhawatirkan Gitu Sepanjang kita hidup Apa dengan pola hidup sehat Makanya juga makan Makanan Makanan kesehatan Olahraga teratur Bersyukur Dan yang penting Positive thinking sih Positive thinking gitu Dan happy Selalu happy Menurutku sih itu bisa Menunda penuaan ya Mungkin ya tak kira Kalau aku ini contohnya Misalkan Kalau lagi Orang kan kadang-kadang juga Stress ya Apalagi sesibuk juga Ya kan gak mungkin orang Gak ada masalah Gak ada masalah kan Pasti ada masalah Apalagi kerja juga Repot sekali ya Hektik gitu Stress Ada cuma Kalau aku tuh Kalau stress Bawanya Selalu dibawanya Ke hal yang positif Biasanya Kalau orang stress Katanya makan terus ya Ada yang suka makan terus Jadi gendut Tapi kalau aku stress tuh Biasanya aku Bawa ke olahraga gitu Stress bawa ke olahraga Biasanya kalau stress Dibawa ke olahraga Stressnya hilang Betul Karena diaplikasikan ke hal lain Ke hal lain yang lebih positif Tiru dong Kalau stress saya kemana pak Gali sumur Olahraga Atau kamu kalau stress Telepon saya Kencuci mobil Olahraga Rajin gitu ya Bawaannya Berotot kan Wih Bener Olahraga kan itu ya Tante ya Tapi tante nih Serius asli ini Tante tuh melakukan perawatan gak Perawatan Perawatan Enggak Belum justru nih Dan sejujurnya Setelah jadi viral Kan orang ngeliatin ya Memperhatin muka Kulit Jadi tante ngerasa Waduh Kalau gitu mesti harus merawat Merawat nih Lagi cari-cari Tanya-tanya orang Kalau merawat gimana sih Merawatan gitu Jusur lagi cari-cari Jadi gak botok Gak apa-apa Gak apa gitu Jusur perawatan muka pun Itu juga Belum ya Perawatan ke dokter kecantikan Jusur lagi cari-cari Berarti masih harus dirawat ya Supaya Retisannya nanti gak Gak apa Gak kecewa Gak ke klinik gitu Tante apa Ke klinik Tanam benang gitu Tarik menang gitu Mudah-mudahan gak sampai kayak gitu ya Tapi kalau saya Kalau ada orang tanya ya Kan ada orang yang setuju Gak setuju gitu ya Maksudnya kalau botok Terus ada yang operasi Maksudnya itu kan Apa maksudnya Ada setuju Ada gak setuju Jadi perdebatan Kalau tanya saya pribadi Kalau tanya saya pribadi Kalau saya gak ada masalah Maksudnya Kalau memang Mereka mau operasi Mereka mau Ini menu saya ya Menurut saya ya Saya gak mengatakan Saya benar Mau operasi Mau botok Buat saya gak ada masalah Kenapa gak ada masalahnya Karena gak ada bedanya Gak ada bedanya begini Sekarang gini aja deh Cika deh Kamu makeupan gak Kenapa harus makeupan Karena saya jelek Jadi kalau makeup cantik Karena makeup untuk mempercantik Jadi apa bedanya Kalau misalnya dia mau perawatan Mau botok Mau apa Tujuannya untuk mempercantik diri juga Apa bedanya gitu Kalau memang Saya gak mau botok Saya anti gini Jangan makeupan Jangan pakai makeup Gitu dong Gak usah sisiran lambut Tampang biar cantik Nah iya Tapi kan ada aplikasi yang dipakai kan Ada shampoo yang dipakai Ada minyak lambut yang dipakai Itu kan eksternal Dimasukin juga ke dalam tubuh Apa bedanya Menurut saya Gitu Tapi kalau bisa seperti ini Luar biasa loh Ini 50 tahun seperti ini 50 tahun Keren banget Olahraganya apa tiap hari Olahraga gak Gak tiap hari Banget sih Seminggu Empat kali Kalau Sabtu minggu pasti Sempet kan Karena gak kerja ya Sempet ke tempat gym Gitu Aerobik Aku lebih suka Terutama sebenarnya Basicnya lebih suka aerobik Berarti cardio ya Sekarang-sekarang Katanya Katanya kalau udah agak tua gitu Mesti harus dimix dengan Jangan yang berat-berat Katanya Jadi supaya fun juga Aku kejumba juga Sekarang Dance Gym juga Nah kalau gak sempat Misalkan waktu-waktu Pulang kerja udah malam Gitu gak sempat Biasanya Olahraga sendiri di rumah Nah itu Itu anakku tuh Kan dua-duanya kan Emang suka gym banget Intinya adalah Olahraganya harus terus Makan harus sehat Ya kan Itu sebenarnya bukan rahasia Itu sebenarnya Semua orang yang udah tau ya Tapi gak ada semua orang Yang mau ngelakuin gitu ya Karena males Biasanya gitu kan Oke Baik apa Ternyata Wanita awet muda itu Gak hanya ada di Indonesia Pak Di beberapa negara Juga ada wanita-wanita Yang umurnya sudah banyak Tapi masih terlihat awet muda Nih pak Saya kasih listnya ya pak Ada Candy Lau Asal Hong Kong Usianya sudah 52 tahun Dan mempunyai 3 anak Tapi Candy Lau Tetap memiliki perawatan wajah Perawakan wajah dan tubuh Fotonya mana fotonya Yang setara dengan wanita Usia 20 tahun Ini ada fotonya Sambil dikeluarin aja fotonya Nih Ini Candy Lau Ini dia fotonya Tuh Berapa umurnya berapa ini 52 tahun 52 tahun Punya 3 anak Empat ekor ayam Tiga ekor sapi Lihat pak Perawakannya itu Tubuhnya masih Terlihat seperti umur 20 tahun Luar biasa Candy Lau hingga kini Masih berprofesi Sebagai model Dan dia merupakan Pemenang Miss Asia Tahun 1991 Selanjutnya ada LMA Preadu Nama orang bule Susah Maaf ya LMA Prema Person LMA Person Asal Australia LMA Ini dia fotonya Nih Wih di Umur berapa ini Cika Umurnya 53 tahun 53 tahun Luar biasa Katanya Reset awet mudanya Adalah tetap Bahagia dan selalu Tersenyum Meskipun Sedang bersedih Sedih 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 Lanjut Ada Pasrah Hong Sakula Dari Thailand Ini fotonya Mana Ini rahasianya Karena dia berpasrah diri Ini fotonya Anda gak lihat di rumah ya Nah Kini usianya Sudah 70 tahun Oh iya Itu 70 tahun 70 tahun pak Menjaga kulit Dengan selalu Menggunakan Tabir Surya Adalah rahasia Kecantikan Dari Apasra ini pak Ada lagi Ada lagi Namanya Liu Xiaoking Asal Tiongkok Ini dia fotonya Main badminton ya Nah Kiri Kalau kamu udah usianya 50 tahun ya Saya 50 tahun Terus 50 tahun Saya udah memble Dia masih kece Apa yang kamu pikirkan Oh saya sangket pak Oke kita akan lanjut lagi Setelah saat ini Jangan mana Tetap di hitam putih Oke saya udah puas niatnya Sudah puas Sekarang kita undang anaknya pak Loh apalah di anaknya kelihatan tua Loh iya dong Harus ada urusan Kalau ibunya terlihat muda Mungkin oh ini Anaknya ternyata terlihat Seperti usia 50 tahun Wah itu akan viral lagi Anaknya yang telah berhasil Membuat mamanya viral Tanpa sengaja Oh gitu Ini gara-gara unggahan fotonya Anaknya Tante Di Instagram ya Tan Iya Itulah gara-gara dia Makanya Tante jadi viral pak Mana kita panggil kok Langsung ya Ini dia Deniz Hadi Deniz Hadi Deniz Den Bawa KTP mama Bawa-bawa Bawa-bawa Oh Kamu ambil KTP Aku tadi Untuk bukti dong Ini kita tutup ya Saya bacain aja Nih Mana sih tanggal tuh Oh ini Berlaku hingga Jakarta 25 September Tahun 26 September Jakarta 26 September Ini kalau Masih muda Bacanya gitu Pelan-pelan Jakarta 26 September Dia bikin KTP Siapa sih Kecil banget tulisan Bukan Bukan tulisannya Kecil Bapak Bistuwe Jakarta 26 Bulan 9 1967 Ini ada Harus ditulup Ini fotonya kapan Fotonya kapan ini Fotonya udah lama banget Oh ini fotonya nih Lihatnya fotonya di KTP Mana Kameranya Ini foto di KTP Di foto di KTP Nah 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 Oke Ini foto di KTP Apa Dewi Yang jari jaman dulu Sekarang Ada 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 Di tag ya Kita tag fotonya Oke ini adalah Tahun Coba kita lihat Mana Fotonya Ini tahun Keluar disini kan Ini ada Tiga foto Yang pertama Ini adalah Tahun Tahun 2001 Ya Lihat ya Masih kecil ya Kita Jenisnya Sebelah sini Jenis Indonesia Itu Ayah ibu ya Tahun 2001 Ini sekarang Oh 2001 Tahun 2008 Ini sekarang Aku lagi mana Tahun 2009 Ini sekarang Tahun 2009 Itu berarti Berapa tahun yang lalu Cika 2017 Dikurang 2009 Oke Baik 18 tahun 18 tahun Wah Apa Aku malu Oke Dan gimana Lu tuh awalnya kan foto Sama nyokap lagi Jalan lagi apa Ulang tahun gitu kan Di kamar tuh Jadi Emang mau surprise dia sih Jam dulu 00 Kasih kue Foto di kasur Berdua Terus posting ke Instagram Ya Nggak tahu juga Tiba-tiba dapet Posting-postingnya Dapet komen-komen Dapet likesnya Itu booming Tiba-tiba Ya Dikiranya Karena suami istri sih Jadi viral ya Iya Banyak yang komen Bilang itu Itu suami istri Mau ucapin ke mamanya Yang tahun tahun Nomor 50 Gitu katanya Oh Suami istri Yang ingin mengucapkan ke ibunya Yang berusia 50 tahun Kayak via Skype gitu Happy birthday mom 50 years old Padahal kan mamanya disini Ya ya make sense Tapi kan gini Sebelumnya kan lu pasti suka post foto sama Udah sering sih Tapi gak pernah viral Cuman emang dia omongin sih Dari kecil sih Dari SMA SMP Juga temen-temen gak ngomongin sih Mama itu cici Maaf temen-temen ngomongin Mama ngapa waktu SMA Dan kurang gue sama Cici itu dong Oh Cici Ternyata begitu tuh viral ya Foto dengan ibunya viral ya Ya enak ya Dia foto sama ibunya Megang kue ulang tahun Umur 50 Viralnya Seperti suami istri Sebenarnya sakit hati saya juga sih Eh sakit hati apa? Dikirain seumuran kan Kayak tua gitu Tapi kan dia mau dipikir Dianya muda Iya Saya lebih sakit hati Kenapa? Nah kemarin Mama saya ulang tahun Umur 84 tahun Saya megang kue juga Sama ibu saya Umur 84 tahun Respon komennya beda Apa tuh? Oh om diri itu tua ya ternyata Kalau ibunya usia 84 tahun Saya usia berapa? Coba ayo Oh iya ya Iya Wih keren Eh tapi ini Katanya Pacar kamu malah dibilang sama orang-orang Lebih tua dibandingkan ibunya Iya kemarin sempet posting kan Bertiga Aku di tengah Mama sama pacar Ya biasalah netizen Suka ada yang komen gak jelas gitu kan Iya Tiba bilang Nih pacarnya cantik Tapi dibilang pacarnya itu ini Ini Namanya sudah sini Ada kasih fotonya tampil gak deh Oh gitu Jadi pacarnya dibilang lebih tua Iya banyak yang serius Terus ganti aja Terus Ganti fotonya gitu loh Ganti fotonya Ganti fotonya yang kelihatan muda Mungkin fotonya gak pake beauty plus kali Kalau foto bertiga Kalau foto bertiga Pake beauty plus dia beauty juga Iya Biar dia ngeping Oke Terus katanya lo ngajarin Nyokap olahraga Simple-simple Iya sih Jadi kita kayak bikin Semacam kayak youtube lah Kayak tutorial Buat mama sebenarnya Gimana caranya Nge-gym di rumah gitu Soalnya kan mama kan tuh sibuk Suka pulang kantor tuh Jam 11, jam 10 Pulang kantor jam 11? Iya anak gadis Jangan pulang jam 9 Nggak diculik loh Ya Jangan ya Eh lupa Udah 50 tahun ya Aduh Pergi kantornya jam berapa? Iya jam 9 Jam 9 Berarti memang workaholic lah ya Iya Gak selalu pulang jam segitu sih Cuma memang sibuk Sibuk ya pulang Kadang-kadang sering malam Jadi gak sempet ke tempat gym Tapi kalau pulang gitu Kan masih harus olahraga Coba-coba dirimu Hah? Kenapa? Diri-diri Bagaimana? Diri-diri 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 Aku pakai gini Bagaimana caranya? Nggak 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 Di sini Hah? Ganding Kayak ganding pacar Jalan Oh Gue pengen tahu Kayak macam-macam Pacar Bangko dong Diasa Kita dihancu Seperti pacaran Kok Kalau Coba deh Ngadep-ngadep sana Dari belakang Ngadep-ngadep sana Dulu Saya maaf ya Nih orang tua Kalau gini-gini Tuh ya Kayak masih muda gitu ya Masa sih Kayak anak Umur 20 Balik lagi Tan Coba jalan Sebel jalan Sebel jalan Kayak anak Kos-kosan Di bawah Saya menghina diri saya Kamu jangan marah Kamu marah Kos-kosan Masih muda gitu Wow Oke Ya udah Tapi keren banget Keren banget Dan Ya pasti Olahraga Makanan bersih Dan sebagainya lah ya Yang bikin menjadi awet muda ya Satu lagi sih Dia selalu happy katanya Always happy ya Tapi udah bilang Oh ya Stay positive And I think it's also Part of genetic also Karena Seperti Ya kan gak Gak semua orang juga bisa seperti itu ya Good Oke Well done Kita Masih punya satu lagi nih Ini juga Gemar olahraga ya Gemar olahraga juga pak Siapa namanya Lisa Natalia Oh kenal saya Kenal ya Langsung aja ya Sudah kenal Gak usah diundang ya Jadi Pak udah ganteng Tapi saya udah kenal Mau cicet ngobrol Bintang tamu Bapak kan kenal Mungkin ngobrolnya di rumah Nah ini kita ngobrol disini Oh gue ngobrol orang-orang Iya Oke penting aja Oke ya Saya gak penting orang-orang nonton ini Yang penting saya ngobrol Lisa Natalia Ini bulan depan aja Katanya pak Jadi kita disini Sampai bulan depan ya Ya udah Lisa Natalia Ini ABG juga Luar biasa Gini dong Ini dong Ini anak muda juga nih Ya ampun Apa kabar Ya ampun Kan udah lama gak ketemu Dia deh Iya Tante Uumurnya berapa Ayo ngomong tante Napa sih Ya Allah Kaya ikatan muda banget Ikatan tua banget Mbak Lisa umurnya Jadi boleh nih Buka-buka umur Boleh Silahkan dulu Oke Disini ya Aduh Excited Sudah lama gak ketemu Saya tuh kenal Lisa tuh Sudah Ah lama banget Kita lagi Umur saya sama Dengan Bapak Deddy Hampir sama Iya saya suka nonton Apa Tante Waktu kecil Saya kecil Waktu kecil Iya Kita seacara Iya Jadi Ya memang Karena berhubung Aktivitasnya di senam Memang banyak Di aktivitas kebugaran Jadi Alhamdulillah sih Sampai detik ini Masih bisa dibilang Aktif lah Di dunia senam Dan kebugaran Gitu Tapi gayanya Masih dari dulu Begini aja Karena Kalau di dunia senam sendiri Jujurnya Kalau sekarang kan Memang udah jadi instructor Udah jadi instructor Zumba Jadi memang Hampir setiap hari Diisi dengan Kesahirannya Dengan mengajar Zumba Kadang-kadang Ketemu dengan member Karena punya dua studio Jadi Pastinya Selang-seling Gitar studio satu Studio dua Studio satu Hampir setiap hari Kayak gitu Belum lagi Pastinya Kayak Ada Lakhin PT juga Jadi pindah-pindah studio Tiap hari Pindah studio siap hari Sudah pernah cobain studionya Uyak-Uyak di belakang Dua depan Lisa ini dinobatkan Sebagai brand ambasadornya Zumba di Indonesia Oleh Zumba Internasional Home Office Di Amerika Oh Karena memang Dari tahun 2010 Terjuni di dunia Zumba Memang Pastinya kan Sering mempromosikan Zumba Senam Zumba Karena sekarang Zumba itu kan Sudah membawa Bahasa di Indonesia Alhamdulillah Semua Kayaknya Sandar senam Gym-gym besar Semua ada Kelas Zumba Dan Alhamdulillah sih Ya karena berkat Memang Saya juga cinta dengan Zumba Dan memang Sangat Mencintai sekali Dan memang Punya studio Zumba Jadi otomatis Sudah Eh Lisa Udah kenalan Sambal Puspa Tadi baru di belakang Gimana 50 tahun Beneran nih Sampai kota ini Anaknya Kayak pacar ya Tante 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 Ini kayak pacar ya Jampur ini Anaknya udah murah segini ya Ini potot Di Patut Dibanggakan Karena Luar biasa Matannya Sehat Terus olahraga juga Harus ya Mbak ya Kalau makan Olah hidup Kita juga harus dijaga Karena Menurut aku ya Kalau namanya Mau awet muda Hidup sehat Lifestyle kita kan Memang harus Di nomor satu Kan harus bagus Ya Kelihatan lah Kalau ini memang Katanya jaga makan Terus olahraga Juga Pajin Rutin kan Nah itu Pastinya sih Kalau aura Di dalamnya Bagus Pasti akan memancarkan Awet muda di luar Karena kalau menurut aku Kan olahraga itu kan Kita berkeringat Mengeluarkan kolagen Yang natural Dari dalam kulit kan Jadi keluarnya Secara natural Jadi otomatis Kayaknya sih Pastinya dari situ Juga pengaruh sekali Jadi awet muda Auranya Iya Betul Ini pantasan Saya tuh Awet muda juga Kan Karena Keringetan Siap Bantuin mama Nganyuci Ngepel Keringetannya beda itu Tapi keringetan Tapi memang bener Memang bener nyuci Ngepel Ngepel Jemur Bener ngebenteng bocor Itu kan olahraga kan Keringetan Keringetannya panas ya Itu bisa Keluar Itu kan kolagen Kolagen Apa itu kolagen Kolagen Itu kalau misalkan kita buka puasa Makan kolagen Oh itu kolagen Tidak lagi Aduh Ya udah Gini aja Setelah ini Kita lihat Lisa Dan Puspa Zumba Bareng Ada ibu-ibu yang ada di rumah Sudah menonton hitam putih Usianya di atas 40 tahun Yang saat ini Sedang sirik Sedang julid Siapa tau Anda mau ikut Zumbanya Siapa tau Anda bisa jadi awet muda Setelah hitam putih ini Atau siapa tau Anda akan Sirik Tapi inilah kenyataan Kenyataan Memang pahit Jangan mana-mana Tetapi hitam putih Kenapa moskosan Ngapain moskosan Anda mau lihat Jangan harus ikut di sana Moskosan Kita mau melihatnya tadi ya Mau lagi ya Lagi ya Lagi ya Mau ikutin Tandir disitu Gini Gini Makanya kan 800 kalori Kalau ikut 1 jam itu Zumba 800 kalori Minimal 500 Saya tadi ngeliat Anda semua nih Ibu-ibu seperti ini Masih Zumba Saya mikir Kalau ibu gue kayak begitu Gue usir dari rumah Udah 84 tahun Ada apa ini Jangan-jangan uber keempat Tapi gitu Memang kalau namanya kita sering olahraga Pastinya beda Fisik kita beda Aura kita beda Ya Keliat kan Mbak ini juga akan sama sekali Perbedaannya Karena disini olahraga Jaga pola makan juga Jadi pemisah di rumah Yang pengen tetap fit Badannya yang bugar Harus juga pola makan Harus sering olahraga Dan jangan lupa Tetap hidup sehat Padahal bus patuh Enggak latihan Ya tadi Enggak latihan Karena memang Udah sering Udah ada Juga Satu-satu umurnya Berapa ya Kalau boleh tahu Ini paling senior Sini Coba ya Kita mau tanya Usianya berapa Satu persatu Ini salah satu Instructor Nama saya Iin Usia saya 48 48 48 tahun Gak kelihatan 47 ya Sudah lebih dari 30 tahun Bergerak di bidang ketbugaran 30 tahun Selanjutnya Nama saya Uli Bulan ini saya Genap 46 tahun Yeay Saya Lucy Umur saya 40 tahun 40 tahun Bukan-bukan ya Ya Lex Deblo Oh Oke Nama saya Dede Umur saya 40 tahun 40 tahun Iya Oke nama saya Yuni Usia saya 44 44 tahun Berarti pemenangnya tetap Baku ini ya Satu ya Terima kasih 45 tahun Mawar Umur mawar ya Masih segitulang Saya yang web moda Soalnya makan boraknya Oke luar biasa Paket ini Pokoknya buat ibu-ibu Di rumah juga Ya itunya Olahraga Makanan sehat Dan bukan Nanya ibu-ibu juga Ya bapak-bapaknya Juga ya Pastinya Ibu-ibu Bapak-bapak Para penonton Juga ya Pada penonton Positif thinking Semuanya Yang masih itu ya Dan ya itulah Kelihatan hasilnya Seperti ini Oke Kita terima kasih Buat teman-teman Yang udah Kembali Oke menarik banget Ini adalah Mereka yang usianya Sudah banyak ya Kata Cika ya Udah banyak Tapi masih Punya gairah Yang mudah Dan rupa yang mudah Juga Dan thank you banget Terima kasih banget Untuk tips-tipsnya Buat mereka Ya mudah-mudahan Mereka bisa dengerin ini Dan ya punya Cita-cita yang sama juga Gitu ya Jadi awet Nah kita udah Dapat Toto Pak Toto Silahkan Pak Toto Diabadikan Silahkan Di sini Di sebelah Kanan saya Lihat ke Kertas Lihat ke kertas Oke Agak deket Cukup Pak Toto Pak Toto Pak Toto Ini adalah Pelukis Yang Bisa melukis Hanya dalam Waktu Tercepat Tercepat ya Tercepat Penulis Tercepat Bisa kurang Dari 1 menit Udah selesai Tapi kalau ini Kayaknya Di lama-lamain Tercepat Melayu Tercepat makasih itu nanti dibawa pulang oke terima kasih banyak buat kehadirannya di hitam banyak orang yang mungkin bertanya setelah menonton ini atau banyak orang yang bertanya ketika mereka melihat seseorang yang jauh lebih muda atau tampak lebih muda apakah rahasia seseorang bisa terlihat lebih muda bergairah seperti orang muda apa rahasianya hanya saja cara mereka bertanya terkadang salah cara mereka bertanya biasanya adalah apa sih yang membuat anda jadi muda atau pakai apa sih supaya anda terlihat seperti muda apa yang anda gunakan pertanyaannya sebenarnya benar apa yang anda gunakan apa yang anda lakukan supaya anda terlihat lebih muda karena kita tahu faktanya ada orang yang tua tapi terlihat muda masih bergairah muda ada orang yang masih muda tapi terlihat tua and that's a fact a very difficult fact pertanyaannya benar apa sih yang membuat anda terlihat muda yang salah adalah waktu bertanya ya yang salah adalah waktu bertanya apa maksud saya yang salah adalah waktu bertanya kapan anda bertanya karena kalau anda tanya pada saat anda bertemu dengan seseorang yang berusia banyak tadi lalu bertanya apa rahasianya anda telat anda harus bertanya pada saat mereka masih muda kenapa karena awet muda itu bukan sebuah pekerjaan instan awet muda itu harus ditanya dan harus kembali dan harus balik ke 20-30 tahun yang lalu apa yang mereka lakukan 30 tahun yang lalu apa yang mereka lakukan ketika mereka masih muda apakah mereka penuh hidupnya dengan alkohol apakah mereka penuh hidupnya dengan micin dan makanan-makanan goreng-gorengan apakah mereka penuh hidupnya dengan nonton TV sambil makan keripik kentang duduk gak tau mau ngapain atau 30 tahun yang lalu mereka sudah hidup sehat makan sehat dan tahu bagaimana cara hidup yang baik dan benar itu yang harus kita lihat bukan sekarang tapi dulu pada saat mereka masih muda karena awet muda itu adalah sebuah perjalanan kalau anda sekarang usianya masih muda inilah saatnya anda menentukan diri anda anda nanti mau terlihat apa ketika anda sudah tua bukan nanti ketika anda sudah tua sudah telat maaf kalau nanti kalau saat ini yang nonton tayangan saya adalah ibu-ibu atau bapak-bapak yang berusia 50 tahun dan terlihat tua lalu anda berpikir saya harus melakukan sesuatu sudah telat tapi kalau anda masih berusia 20 tahun ini adalah saatnya anda menentukan hidup anda bagaimana supaya 30 tahun kemudian anda bisa terlihat sama seperti sekarang and the secret start from now not then kalau orang bertanya sama saya tujuan hidup saya nanti seperti apa saya sederhana saya mau mati muda selama mungkin jadi jangan cepat-cepat matinya because the secret is to die young but as late as possible inilah hitam putih terima kasih Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.